Brigjen Ender Priamparo juga disambut tepuk tangan sejumlah pegawai kalau baru saja tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Ender datang ke Gedung Merah Putih KPK Saudara untuk menemui pimpinan setelah dirinya telah dinyatakan kembali mendapatkan SK dan bisa menjabat sebagai Direktur Penyelidikan atau Dirlidik yang sebelumnya memang jabatan tersebut adalah jabatannya di KPK. Ender tiba sekirap pukul 17.18 waktu Indonesia Barat dengan sedan berplat Polri. Sebelum Ender datang, sejumlah kuasa hukumnya sudah tiba tapi dahulu di Gedung Merah Putih. Ender bisa kembali mengembang tugas di KPK setelah adanya perbaikan surat keputusan atau SK tentang pemberhentiannya. SK tersebut diterbitkan pada 27 Juni 2023 yang isinya adalah untuk mengubah SK terdahulu. Atas adanya SK tanggal 27 Juni 2023 ini, Brigjen Ender kembali menginjakan kaki di Gedung Merah Putih KPK yang mana ia tiba pada sore tadi. Kedatangan Polisi Jenderal 1 tersebut saudara langsung disambut hangat oleh koleganya sesama anggota Polri yang juga menjadi pegawai KPK. Berdasarkan pantauan, Ender menyambangi gedung lembaga antirasulah tersebut dengan mobil sedan berplat dinas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan kemeja putih dan dasi berwarna merah. Sesaat sebelum memasuki lobi kantor KPK, Ender mengaku membawa surat tugas dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan surat tugas tersebut yang akan diserahkan pada Ketua KPK, Firly Bahuri. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.